Dan berkata pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat ini ada kisah dibalik menara pintu air dari Manggara yang merupakan pintu air tertua di Jakarta. Hadir dari awal tahun 1918 dan pastinya ternyata banyak sekali kisah-kisah terutama mungkin story bukan hanya dari kebanjiran Jakarta, tapi bagaimana kisah horor di dalam. Oh dan kita sudah terhubung dengan Daniela, reporter kita yang katanya menikmati keindahan pemandangannya dari atas ya mungkin setinggi apa saya juga penasaran ya karena kita sebagai warga Jakarta tinggal lama di Jakarta tapi belum tentu pernah ke sana ya. Betul dan menikmatinya dari atas. Atas sekali ibu ya. Kenapa ibu ketawa ini berita serius. Halo pemirsa insert yang kece badai. Kira-kira ada yang tahu nggak ya bangunan apakah gerangan yang menjulang tinggi ini? Ayo. Atau jangan-jangan ada yang sudah pernah berkunjung ke sini barangkali? Ya inilah menara air tertua di Jakarta. Berdiri kokoh dengan deretan batam merahnya yang dominan di tengah padatnya pemukiman penduduk menggarai Jakarta Selatan. Yuk biar nggak penasaran. Dan kali ini tim insert akan mengajak pemirsa untuk nampak tilas ke menara tua berusia seabad lebih bersama reporter insert Daniela dan juru kamera agung. Penjajahan zaman kolonial Belanda tentu saja menyisakan banyak sejarah. Salah satunya bangunan menara air yang ada di tengah-tengah padatnya warga yang berada di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Seperti apa kisah menariknya? Yuk kita cari tahu. Wah itu kan pemirsa, ternyata menara legendaris ini dari zaman kolonial Belanda loh. Penasaran kan kisah dibalik menara bersejarah ini? Benarkah konstruksi menara ratusan tahun ini dibangun tanpa semen dan besi? Yuk langsung saja kita temui Pak Marjono yang sudah lebih dari 30 tahun jadi juru kunci menara air Manggarai. Kalau ini menara air ini dibangun dari tahun 19-18. Nah kalau perjalanan dari 19-18 itu seperti apa sih Pak? Namanya zaman Belanda kalau bangun biar bangunannya kuat itu pasti ada rahasianya sendiri. Biar kuat, biar awet, nggak bakal rokok ada sendiri. Bangunannya beda sama yang lain-lain karena konstruksinya beda tanpa pakai besi, tidak pakai semen. Wow, ternyata di bangunan ada resep rahasia kayak menu makanan juga ya pemirsa. Tanpa semen dan besi tapi kok masih kokoh dan tentunya masih berfungsi sampai sekarang ya. Sejak awal katanya menara ini memang untuk kebutuhan bengkel dan cuci kereta di stasiun KAI Manggarai. Kalau untuk stasiun, untuk bengkel, untuk nyuci kendaraan, nyuci mobil, nyuci kereta, segala macam. Segala macam namanya di bengkel kebutuhan ini kan banyak. Kalau ini yang pertama, yang kedua, ketiga ada di dalam. Tapi yang paling gede, yang paling tua ini, menaranya ini. Jadi menaranya ini untuk air ke stasiun ya? Iya, stasiun atau bengkel. Nah kalau usianya sendiri ini Pak, udah berapa, 400 tahun ini Pak? Ya, sehapan lebih. Hitungnya dari 19 sampai 18. Ya, ya. Oh begitu tuh ceritanya. Kalau masih berfungsi sampai sekarang, kok kayak tak terawat gitu ya pemirsa? Yuk coba kita tengok bagian dalamnya. Kalau ini kan menara ini yang punya PJKA. Sedangkan orang PJKA, ya keadaannya kayak gini. Mungkin ya, aku nggak tahu. Padahal dari dinas cagat budaya, udah tiga kali ke sini. Mau diminta, mau direnovasi, mau diperbaiki, nggak dikasih. Pemerintah udah minta, tapi nggak dikasih orang PJKA. Oke Pemirsa, kita akan naik sedikit ke atas. Kita untuk bisa lihat dari ke atas itu bagaimana sih penampakan bangunan ini. Saat naik, boleh kembang kempis. Tetapi begitu sampai di puncak menara, semua terbayar tuntas. Lihat dong Pemirsa, indahnya hamparan pemandangan pemukiman warga dan gedung-gedung puncakar langit ibu kota. Nah, di sini kita juga bisa melihat jelas dua toren raksasa yang masing-masing menampung 50 ribu liter air setiap saat. Nah, ini dia penampakan dari luarnya ya, dari atas bangunan ini. Kalau kita bisa lihat, ke arah sana kita bisa lihat seluruh padatan penduduk. Dan di sini nih, ada toren yang sangat besar. Kalau torennya sendiri, Pak, ini berapa besar sih, Pak, kapasitasnya? Dan juga ada berapa toren yang ada di gedung ini? Ini ada dua, kalau yang satu, Pak, sama, besarnya sama. Satu toren ini sekitar 50 ribu liter, bukan gigi, Pak, bukan lima puluhan, kan. Lebih ada dua kali, dua kan seratusan lebar nih. Lebar itu tinggi satu meter lebih. Dari sini kan lebih ini, dua meteran ini. Gimana-gimana, udah ketemu destinasi healing baru nih. Tapi tenang dulu, pemirsa. Kalau ke sini katanya si kudu minta izin dan ada pantangan-pantangan gitu sih. Konon menurut warga sekitar, menara tua ini ada energi kuat yang entah dari mana datangnya. Waduh, jadi uji nyali dong. Tahu sendiri kalau bangsa kerja ini pasti banyak penunggunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.